Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara bermain PSP dan PS1 di PS Vita. Jadi kalau misalnya kalian bisa bermain PSP dan PS1 di PS Vita, ke satu kalian bisa nostalgia dan yang kedua kalian bisa memaksimalkan performa PS Vita kalian. Atau mungkin ya kegunaan PS Vita sih ya, sebenarnya bukan performa. Jadi game PS Vita ini jujur menurut saya kurang, maka dari itu saya ngemot biar bisa main PS1 dan PSP. Oke, dan disini langsung saja kita akan mulai tutorialnya, tapi kalian disini harus mendownload dulu file PPK-nya atau mungkin VPK-nya ya sebenarnya sih ya, dari Adrenalin ini. Sebenarnya saya udah install juga dan kalian cukup ke VitaSale saja, dibuka ya kan, dan kalian klik start ya. Nah kalau misalnya PS Vita kalian nggak punya aplikasi yang namanya VitaSale, kalian cukup aja download disini, di mana ya, di kanan sini ya kan, nanti akan ada muncul kartunya. Dan disini kalian harus mengenable atau mungkin menyalakan si fitur dari unsaved homebrew ya, kalau nggak salah homebrew, apalah itu dibacanya. Disini kita ke setting ya kan, disini kita ke setting dan kita start saja langsung. Dan disini kita akan ke handkaku setting, dan disini kita akan checklist yang enable unsaved homebrew ya, atau mungkin homebrew, apalah itu dibacanya. Dan setelah itu kalian kembali lagi ke VitaSale ya kan, kita continue. Dan setelah itu kita akan mengkopikan filenya dari komputer ke VitaSale ya, memang butuh komputer atau laptop lah ya untuk ini. Nah kalian cukup klik tombol ya select ini ya kan, nanti kalian harus mengkonekkan atau mungkin mencolokkan kabel USB ke sini ya, dan kalian hubungin ke laptop atau komputer. Oke jadi kita sudah di dalam laptop ya, atau mungkin komputer ya, kalian bisa pakai yang manapun, itu bebas kalian mau yang mana. Nah jadi untuk copy in Adrenalin ini cukup gampang banget, kalian cukup dapetin Adrenalin.ppk ini di deskripsi di bawah, atau mungkin ya kalian cari di Google. Terserah gitu ya. Nah disini kalian cukup ke download sih, kalau misalnya kalian nyimpennya di mana, misalnya Adrenalin.ppk ini kalian copy in aja langsung, copy in. Dan disini kita akan ke USB Drive app itu untuk PS Vita ya, disini kita akan paste ya, disini kita akan replace mungkin ya, karena saya sebenarnya udah ada juga sih ya. Nah disini nanti kita akan copy in disini, dan udah beres, dan kita akan kembali lagi ke PS Vita untuk cara menginstallnya ya. Nah setelah di copy in, kalian bisa cabut ininya, atau mungkin USB-nya kalian cabut, atau mungkin kabelnya kalian cabut ya kan. Nah jadi akan ada folder yang namanya UX0 ini, kalian pencet X aja, dan kalian kebawahin, dan kalian cari yang namanya Adrenalin.ppk ya, atau mungkin VPK apalah itulah. Dan disini do you want to install this package, ya kita X aja, atau mungkin ya kita yes aja lah ya, kita yes juga ya, dan kita akan tungguin sampai beres. Mungkin disini agak butuh waktu agak lama sih ya, untuk ke mode yang kayak begini, dan kita akan tungguin saja langsung. Nah udah beres ya kan, nah setelah itu kalian bisa exit Vita Sellnya ya, dan kalian udah bisa melihat Adrenalin akan ada disini ya. Dan ini sebenarnya saya udah install juga sih ya, tadi, dan disini kita akan buka Adrenalin. Dan disini kita akan press X, atau mungkin ya kita pencet X aja, kalau misalnya ada perintahnya disini, kita pencet aja ya apa yang diperintahinnya. Dan disini kita akan tungguin ya, sampai beres, dan kita akan pencet X aja mungkin ya. Dan oke pak, jadi setelah ada error yang tadi, dan setelah saya fix ya, dan ini akan ada, nanti bakal ada downloading kayak begini. Tapi untuk error yang kayak begini, ini biasanya yang nge-install, atau mungkin yang bisa ulang. Kalau misalnya kalian pertama kali nge-install, itu nggak akan kayak begini ya. Dan disini kita akan klik aja langsung yang Adrenalin, dan kita akan start aja langsung. Dan disini kita akan tungguin ya. Dan disini kita akan press X to install ya, loading ya kan. Oke, dan creating directories. Dan disini kita akan tungguin, sampai beres aja ya. Intinya kalau misalnya kalian mau nge-mode PS Vita, ya memang harus menunggu ya. Menunggunya agak lumayan lama gitu. Dan apa nih, ini lumayan banyak juga. Gila ya, pusing banget nih. Kita akan tungguin aja, kita simpen ya mungkin ya. Dan nanti disini akan ada tulisan ya. The firmware has been installed successfully, press X to boot the PSP XMB ya. Kita akan X aja langsung ya kan. Nah, nanti akan nge-boot, atau mungkin ya booting lah ya. Ini kita akan simpen di tengah mungkin ya. Nah, nanti akan muncul yang kayak begitu ya kan. Sony Computer Entertainment, dan suaranya juga keluar ya. Dan disini kita akan pilih saja langsung language, atau mungkin bahasa ya. Disini kita akan pilih GMT-nya plus berapa, mungkin kalau mau plus 7 ya. Biar Indonesia gitu ya. Waktu Indonesia, disini saya pilih yang Bangkok ya. Dan disini kita akan pilih yang exit saja. Kok exit sih? Back ya. Kita akan enter, kita akan langsung pencet yang ini aja langsung ya kan. Dan disini kalian pilih aja nickname-nya, atau mungkin julukan, atau mungkin nama samaran, atau nama singkat lah ya. Intinya itu aja. Tapi nanti ini bisa diganti kok ya. Jadi disini saya akan skip saja, dan disini kita akan langsung saja enter ya. Dan disini nanti akan muncul ya, game, dan video, musik, dan yang lain-lainnya, foto, atau settings ya. Dan disini kita akan mencoba untuk memainkan game ya. Disini kita akan memori stick saja langsung. Dan disini ada banyak banget game PS1-nya, dan mungkin nanti saya akan bikin lah ya tutorialnya. Untuk cara menginstall game PS1-nya, dan ini juga ada game PSP-nya. Jadi ini adalah PSP, dan ini adalah PSP juga ya. Dan disini PS1 ya, Pepsi Man ya, siapa yang gak tau, Pepsi Man, Dino Crisis, dan ada yang lain-lainnya. Pokoknya banyak lah ya game-nya yang saya udah masukin. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Mungkin kalau misalnya kalian menemukan error yang kayak tadi itu, yang apa sih, cannot find UX apa gitu ya. Nanti saya akan bikin lah ya tutorialnya. Dan kalau misalnya kalian mau tau cara nginstall gamenya gimana, kalian cukup klik aja di kanan sini ya kan, di kanan sini. Atau mungkin di ending video ini bakal ada. Dan ya, untuk video-video yang berkaitan ini saya akan kasih di deskripsi di bawah. Dan di ending video ini, atau mungkin kalian cari aja di channel saya, di playlist saya ya. Dan jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa, nama saya Rida Cuka Berkesehat, dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax